Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang dalam men-setting akun Instagram, baiknya kita tuh pake nama brand atau pake nama produknya temukan jawabannya di video kali ini Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website butuh web hosting dan domain, silahkan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan Servernya kuat, jarang down, cepat dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75% Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10% Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi Sebelum saya melanjutkan video kali ini bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini saya ucapkan selamat datang Channel ini berisikan tentang tip bisnis, tutorial bisnis dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja saya sudah menyediakan banyak sekali video di channel ini silahkan di-stopping siapa tahu ada video-video yang memang sedang teman-teman butuhkan jika teman-teman tertarik dengan tema-tema video di channel ini silahkan klik tombol subscribe ada di bawah sini nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini baik, dalam strategi Instagram Marketing salah satu poin yang harus teman-teman setting adalah akun atau profil teman-teman nah, di dalam profil akun Instagram kita itu ada yang namanya nama atau alamat dari Instagram yang add bla 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 itu dan juga ada yang namanya nama profil nah, keduanya ini teman-teman kedua tempat ini nama alamat dan nama profil dari akun Instagram teman-teman itu adalah salah satu kunci dari strategi optimasi Instagram secara organik maka dari itu teman-teman untuk nama alamat Instagram dan nama profil di akun Instagram itu tidak bisa kita biarkan begitu saja dengan nama ala kadarnya makanya tadi di awal saya sebutkan pakai nama brand, merek, atau pakai nama produk atau kata kunci nah, sebetulnya teman-teman dalam strategi optimasi organik kalau teman-teman mencari sesuatu di pencarian Instagram nah, teman-teman ngetikin sesuatu kata kunci gitu maka si Instagram tadi itu akan merekomendasikan beberapa hasil pencarian itu bisa dalam bentuk akun dan juga bisa dalam bentuk hashtag nah, kesempatannya teman-teman jika teman-teman itu menggunakan yang namanya kata kunci dalam akun teman-teman di akun Instagram teman-teman kesempatannya adalah akun teman-teman itu bisa muncul ketika ada orang yang nyari di fitur pencarian Instagram mengetikan kata kunci yang memang teman-teman bidik maka dari itu sekiranya sangat penting ketika teman-teman men-setting akun Instagram teman-teman itu membubuhkan yang namanya kata kunci baik itu dalam alamat Instagram yang add bla 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 itu ataupun dalam nama profil bisnis teman-teman nah, tadi kan saya tanya nama brand atau merek atau nama produknya nah, jawabannya adalah kalau menurut saya ya agar kita dalam strategi membangun branding gitu tetap dapat dan juga dalam strategi optimasinya kita tetap dapat kita bisa mengkombinasikan teman-teman mengkombinasikan nama produk diikuti dengan nama brand atau kalau nama produk ini saya asumsikan adalah nama kata kunci ya misalnya teman-teman jualan batik batik tulis terus nama brandnya nah, kombinasi ini memungkinkan itu mampu mengoptimasi dari akun Instagram teman-teman agar muncul di pencarian Instagram pertanyaannya yang kombinasi ini antara nama produk atau kata kunci dengan kombinasi nama brandnya itu ditaruh di mana sih mas? nah, kalau saya syarat ke teman-teman sebetulnya ada dua tempat yang tadi saya sebutkan yang pertama adalah nama alamatnya yang add bla 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 itu dan juga nama profil dari Instagram teman-teman nah, agar nih misalnya teman-teman tidak mengganggu brand yang ketika itu sudah dipakai di nama alamat dari Instagram teman-teman misalnya add satu asa kayak gitu ya nah, agar tidak mengganggu nama brand yang sudah dipakai di alamat Instagram kombinasi antara kata kunci dan brandnya itu bisa ditempatkan di yang namanya nama profil jadi kalau teman-teman masuk ke profil Instagram masuk ke edit profil nanti di sana ada yang namanya nama nah, nama yang itu teman-teman isikan dengan kombinasi antara kata kunci dan brand teman-teman sedangkan untuk nama pengguna atau yang namanya alamat Instagram itu tetap menggunakan brand teman-teman jadi di sini kita tetap dapat dua-duanya yang satu kita tujuannya membangun brand itu tetap dapat yang kedua teman-teman ketika teman-teman mau yang namanya membangun atau mengoptimasi akun dari Instagram teman-teman itu juga dapat karena kata kuncinya kita tetap pakai yaitu di nama dari profil Instagram teman-teman nama brandnya pun tetap teman-teman bubukan baik itu di alamat yang add bla 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 dan juga di nama profil setelah kata kuncinya nah, dua-duanya strategi membangun brand dari produk teman-teman tetap dapat strategi optimasinya tetap dapat nah, ketika nanti teman-teman imbangi dengan yang namanya posting rutin pakai hashtagnya yang memang memuat kata kunci yang teman-teman bidik itu nanti ketika ada yang nyari dengan kata kunci yang teman-teman bidik itu peluangnya akun teman-teman itu bisa muncul di urutan atas nah, ketika itu muncul di urutan atas maka kesempatannya untuk di klik itu sangat tinggi tentu saja ketika kliknya itu tinggi maka peluang untuk mereka menjadi follow ke kita itu juga sangat tinggi asal ya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwasannya profil itu menjadi kunci jadi, pastikan profilnya disetting dengan benar agar ketika orang mengunjungi profil kita dia mendapatkan bagaimana profil kita itu bicara dia mendapatkan profil kita itu menarik maka kemungkinan besarnya mereka akan follow ke kita nah, ketika sudah follow maka kita bisa treatment dengan postingan-postingan atau story yang kita kerjain di akun Instagram kita nah, kesimpulannya adalah teman-teman ketika teman-teman men-setting akun Instagram pastikan itu di nama profil bubukan kata kunci atau nama produknya dikombinasi dengan nama brand atau nama merek dari teman-teman kombinasi keduanya ini memungkinkan yang pertama, teman-teman tetap bisa membangun brand teman-teman yang kedua, teman-teman tetap bisa mengoptimasi akun Instagram teman-teman secara organik semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini saya Imam Saffi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya bye-bye selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!